Bagi Anda YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel dan mendapatkan banyak jam tayang, Anda berada di video yang tepat. Dalam video ini, akan dijelaskan cara menambah jam tayang di YouTube. Tips pertama cara menambah jam tayang di YouTube adalah dengan melakukan riset keyword atau riset kata kunci. Kata kunci adalah sekumpulan kata yang biasanya diketikan pada kolom search YouTube saat seseorang ingin menonton video tertentu sesuai minatnya. Agar video kita mudah ditemukan orang, maka kata kunci ini harus kita tuliskan pada judul dan deskripsi video kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melakukan riset kata kunci tersebut? Untuk melakukan riset kata kunci, kita bisa menggunakan bantuan dua aplikasi, yaitu TubeBuddy dan FitIQ. Pada video ini, akan kami contohkan riset kata kunci menggunakan FitIQ. Langkah pertama, buka alamat app.fitiq.com pada web browser. Jika baru pertama kali menggunakan, kita diminta untuk register terlebih dahulu, siapkan email dan password untuk aplikasi ini. Setelah berhasil login, kita berada pada halaman dashboard yang berisi gambaran umum channel. Untuk memulai riset, klik halaman keywords, lalu ketikkan kata kunci dari nis atau fokus tema channel YouTube kita pada kolom share keywords. Misal nis atau fokus channel kita adalah ikan cupang, ketik ikan cupang pada kolom share keywords ini. Akan muncul tabel berisi seluruh kata kunci yang sering dicari orang pada kolom share YouTube, berikut dengan data-data yang kita butuhkan. Ada kolom share volume yang berisi angka seberapa banyak kata kunci itu dicari orang setiap bulannya. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Ada kolom kompetisi yang berisi seberapa banyak video yang beredar di YouTube dengan menggunakan kata kunci tersebut pada judul dan deskripsi mereka. Semakin rendah nilai kompetisinya maka semakin bagus karena persaingan hanya sedikit. Kolom berikutnya adalah overall nilai yang diberikan oleh FitIQ berdasarkan kedua nilai ini, serg volume dan kompetisi. Sebagai YouTuber pemula, tugas kita adalah mencari kata kunci dengan overall nilai tertinggi. Yang artinya kita membidik kata kunci dengan serg volume tinggi, namun kompetisi rendah. Hal ini bertujuan agar video kita mudah ditemukan saat orang mencari pada kolom serg YouTube menggunakan kata kunci tersebut. Langkah berikutnya, kita klik judul overall ini, maka FitIQ akan mengurutkan nilai dari terendah hingga tertinggi. Klik sekali lagi, maka FitIQ akan mengurutkan nilai overall dari tertinggi hingga terendah, dan inilah yang kita inginkan. Selanjutnya sorot tabel dengan cara seperti ini hingga mencapai nilai overall 55 saja, lalu klik kanan copy. Kemudian paste ke dalam file Excel untuk memudahkan pengolahan menjadi daftar kata kunci yang kita inginkan. Mengapa hanya sampai nilai 55 saja? Karena berdasarkan pengalaman kami, di bawah nilai 55 ini merupakan kata kunci yang cukup sulit mendapatkan hasil serg di halaman pertama serg YouTube. Setelah dirapikan, tampilan dalam Excel kira-kira menjadi seperti ini. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menghapus beberapa kata kunci yang tidak berkaitan dengan niche atau fokus channel kita. Misal dalam kasus ini kita hapus kata kunci entrepreneur, perikanan, ikan 2021, dan seterusnya. Maka didapatkanlah daftar kata kunci yang potensial untuk selanjutnya kita buat konten sesuai kata kunci tersebut. Setelah membuat konten sesuai hasil riset kata kunci, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan optimasi pada judul, deskripsi, dan tag video yang kita upload. Misal kita membuat konten mengenai cupang fancy, maka saat menuliskan judul harus menuliskan kata cupang fancy di bagian awal judul. Contohnya, cupang fancy bermutasi warna dan cara membedakannya. Begitu juga saat menuliskan deskripsi harus menuliskan cupang fancy di awal deskripsi. Misalnya, video cupang fancy bermutasi warna ini akan menjelaskan bagaimana cupang fancy berubah warna, dan penjelasan cara membedakan cupang fancy dengan cupang lainnya. Usahakan membuat konten dengan urutan riset kata kunci yang telah kita lakukan tersebut, dari nilai overall tertinggi ke nilai overall terendah. Kelebihan lain melakukan riset kata kunci ini adalah kita tidak perlu pusing memikirkan ide konten video berikutnya. Contohnya, hanya dengan kata kunci cupang fancy saja, kita bisa mendapatkan 5 bahkan lebih ide konten. Jenis-jenis cupang fancy, proses mutasi ikan cupang fancy, dan lain-lain. Setelah seluruh video sesuai kata kunci sudah kita upload, mungkin 2 atau 3 bulan kemudian, sebaiknya kita mengulangi langkah riset kata kunci ini dari awal kembali. Mengapa? Karena ada kemungkinan 2 atau 3 bulan kemudian, ada perubahan tren pada nis ikan cupang ini. Ada kata kunci lama yang sudah tidak dicari orang lagi, dan ada kata kunci yang baru muncul yang sangat tren atau sangat dicari orang di platform YouTube. Sebagai konten kreator, kita harus mampu beradaptasi dengan tren ini dan segera membuat konten untuk menjawab perubahan kebutuhan penonton tersebut. Jadi, dengan melakukan riset kata kunci secara rutin, dapat menambah jam tayang channel YouTube kita. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Tips berikutnya cara menambah jam tayang di YouTube yang sangat penting namun banyak orang yang tidak mengetahuinya adalah dengan membuat jadwal upload video. Jika kita sebagai YouTuber pemula jarang mengupload video, maka akan sangat sulit untuk menambah jam tayang channel kita. Jam tayang yang dihitung adalah akumulasi dari seluruh waktu yang digunakan untuk menonton video dalam channel kita, baik video yang baru di-upload, maupun video lama. Sehingga sangat penting untuk menambah jumlah video yang di-upload ke channel YouTube kita. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan konsisten jika kita memiliki jadwal upload video. Ada banyak pilihan jadwal upload video yang bisa kita ambil, menyesuaikan dengan kesibukan, dan nis atau fokus channel yang kita pilih. Paling sedikit adalah seminggu sekali dan paling banyak setiap hari. Berhati-hatilah jika kita memilih untuk upload video setiap hari, untuk menghindari burn out, yaitu kelelahan yang amat sangat sehingga berdampak kehilangan semangat untuk membuat video selamanya. Opsi ini bisa kita lakukan jika memiliki tim untuk editing video, pembuatan thumbnail, dan lain-lainnya. Jika masih dikerjakan sendiri semua, mulai dari pembuatan video, editing, hingga pembuatan deskripsi dan thumbnail, jadwal upload dua kali atau tiga kali seminggu sudah sangat ideal. Jika kita melakukan upload video secara konsisten, maka algoritma YouTube akan menyukai channel kita dan terus mempromosikan video-video yang kita upload pada fitur browse atau suggested. Tentu saja semakin banyak YouTube mempromosikan video kita, semakin banyak view pada video kita, semakin banyak pula jam tayang yang kita dapatkan. Jadi, jika kita menginginkan view dan jam tayang yang banyak, kita harus memperhatikan jadwal upload video yang telah kita buat, lalu berusaha secara disiplin membuat dan meng-upload video sesuai jadwal tersebut. Tips ketiga cara untuk menambah jam tayang di YouTube adalah jangan gunakan intro terlalu panjang. Hal paling utama untuk mendapatkan jam tayang dalam jumlah banyak adalah audience retention atau retensi penonton. Yaitu seberapa lama orang menonton video kita setelah diklik, sebelum berpindah menonton video kita yang lain, atau berpindah menonton video channel lain. Semakin lama retensi penonton kita dapatkan, tentu saja semakin banyak jam tayang yang kita dapatkan. Seberapa banyak retensi penonton dan watch time merupakan faktor utama yang disukai algoritma YouTube. Jadi jika algoritma YouTube melihat video kita memiliki retensi penonton dan watch time yang tinggi, maka video tersebut akan dipromosikan ke lebih banyak orang lagi. Untuk mendapatkan retensi penonton yang tinggi, potong dan jangan gunakan intro yang terlalu panjang di awal video. Targetkan kurang dari 30 detik. Karena semakin pendek intro video kita, semakin kecil kemungkinan penonton akan merasa bosan dan mencari video lain untuk ditonton. Hindari membuat intro seperti berikut ini. Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku ya. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Sangat senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Sudah lama nih aku gak bikin konten. Kemarin-kemarin agak sibuk, jadinya belum sempat bikin konten. Komputer dan kamera juga lagi bermasalah. Keluarga aku juga semuanya lagi agak kurang enak badan. Ini contoh intro yang bikin bosan penonton, sehingga memilih untuk pergi klik video di channel lain. Atau intro dengan musik yang panjang seperti ini. Jadi, usahakan untuk membuat intro sependek mungkin dan segera masuk ke poin isi konten yang ingin kita sampaikan secepat mungkin. Dengan demikian, dapat meningkatkan retensi penonton dan menambah jam tayang dari channel kita. Tips berikutnya cara untuk menambah jam tayang di YouTube adalah membuat video yang bermanfaat atau menghibur, baik video berjenis tutorial maupun jenis vlog ataupun konten hiburan lainnya. Membuat video yang bermanfaat untuk penonton seperti video tutorial, video cara membuat sesuatu, atau video tips dan trik, adalah jenis-jenis video yang banyak mendapatkan klik, view, dan watch time. Pada video-video yang tidak memberikan manfaat ataupun menghibur penonton, biasanya hanya mendapatkan retensi penonton yang rendah di bawah 30% saja. Sedangkan video-video yang memberikan banyak manfaat buat penonton biasanya memiliki retensi penonton 40-70%. Karena saat menonton video tersebut, penonton merasakan manfaat dan cenderung memiliki keterikatan untuk menonton video sampai selesai. Jadi, jika kita ingin menambah jam tayang di YouTube, fokuslah untuk membuat konten yang bermanfaat dan menghibur, sehingga penonton memiliki alasan untuk terus menonton video kita sampai selesai. Tips kelima cara untuk menambah jam tayang di YouTube adalah membuat video dengan durasi yang pas sesuai isi konten. Banyak YouTuber pemula yang menanyakan, durasi video yang ideal seharusnya berapa menit? 3 menit, 5 menit, 10 menit, atau 20 menit? Jawabannya adalah durasi video harus sesuai dengan isi konten yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita ingin membuat konten tentang cara menghapus video YouTube. Hal pertama yang dilakukan adalah bertanya kepada diri sendiri. Jika kita ingin menonton video cara menghapus video YouTube, kita akan mencari video berdurasi berapa menit. Apakah kita mau menonton video sepanjang 20 menit hanya untuk mengetahui cara menghapus video YouTube? Jika ada video dengan judul yang sama dan hanya berdurasi 3 menit, pasti kita akan memilih atau akan klik video dengan durasi 3 menit tersebut. Contoh lain, kita akan mencari video tentang cara merakit PC gaming. Ada dua pilihan video yang muncul dalam halaman search YouTube, satu video berdurasi 3 menit, sedangkan video lainnya berdurasi 20 menit. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita, apakah mungkin menjelaskan cara merakit PC gaming hanya dalam video berdurasi 3 menit? Tentu saja kita akan memilih atau akan klik video yang berdurasi 20 menit, untuk menjawab keingin tahuan kita tentang cara membangun PC gaming secara detail. Oleh karena itu, durasi video YouTube yang ideal adalah pas dan sesuai dengan isi konten yang ingin kita sampaikan. Hindari terlalu panjang dan bertele-tele tidak sesuai dengan isi konten, yang akan membuat penonton bosan dan kabur mencari video lain. Hal ini dilakukan karena algoritma YouTube bertujuan agar orang-orang menonton video dan berada di platform YouTube selama mungkin, yang digambarkan dengan faktor average view duration atau rata-rata waktu tonton video kita. Jika kita membuat video dengan durasi yang pas, akan membuat orang terus menonton video dari awal hingga akhir. Dampaknya, rata-rata waktu tonton video kita akan tinggi, dan YouTube akan terus mempromosikan video kita ke lebih banyak orang. Sebaliknya, jika video kita bertele-tele dan membuat bosan, penonton akan kabur yang berakibat rata-rata waktu tonton video kita rendah, dan YouTube berhenti mempromosikan video kita ke orang lain. Jadi, usahakan membuat video dengan durasi yang pas sesuai isi konten, agar dapat menambah jam tayang channel kita di YouTube. Semoga video tentang cara menambah jam tayang di YouTube ini bermanfaat, dan selamat mempraktekkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.